Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel Anak Desa 91 Kali ini saya masih berada di daerah Malangbong, Garut teman-teman Dan setelah kemarin kita melihat kebun stroberi atau panen stroberi di perkebunan secara manual Kali ini saya mau mencoba melihat tanaman stroberi hidroponik Ini ditanam secara modern Dan itu adalah adik saya Sekarang kita coba masuk ke dalam kebun stroberi hidroponik Dan disini disediakan tempat untuk membuat jus stroberi Dan disini juga kita bisa petik sendiri Nah baru saja kita masuk Kita disuguhkan dengan tanaman stroberi yang segar-segar teman-teman Dengan dinaungi dengan pelindung di atasnya Atau menggunakan atap Oh stroberinya segar-segar Walaupun di kebun ini stroberinya belum berbuah 100% teman-teman Alias masih dalam tahap berbuah Tapi disini sudah ada buahnya Walaupun baru sedikit teman-teman Dan saya penasaran bagaimana cara penyiramannya dan pengurusannya teman-teman Dan disini juga kita bisa sambil berjalan-jalan Sambil melihat-lihat stroberi dan mencicipinya Kita juga bisa sambil berpoto-poto teman-teman Soalnya tempat ini pas banget untuk berjalan-jalan dengan keluarga teman-teman Dan kebetulan banget teman-teman Pas saya kesini pas lagi proses penyiraman Jadi saya bisa tahu bagaimana proses penyiraman tanaman stroberi hidroponik ini teman-teman Ini adalah selang-selang buat penyiraman Jadi si selang ini terhubung ke tanaman Ini guys Ini adalah selang air Dan untuk menghilangkan rasa penasaran saya teman-teman Dan saya pun langsung bergegas melihat ke pusat air tempat penyiraman stroberi ini teman-teman Nah dan ini adalah pekerjanya dan ini tempat pengaturan air untuk penyiraman stroberi ini teman-teman Jadi disini air mengalir ke berbagai macam sudut Ada yang ke bawah, ke tengah, dan ke atas teman-teman Soalnya dari atas juga disiram untuk menyiram daunnya teman-teman Jadi disini modern banget ya teman-teman Nah begitulah teman-teman Proses pengurusan stroberi hidroponik ini Jadi kalau kita lihat sepintas gampang banget ya teman-teman Padahal ini memakan biaya yang cukup besar teman-teman Untuk membangun tempatnya juga Oke teman-teman Mungkin segitu dulu Yang bisa saya sampaikan di video ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Salam anak pedesaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton